selamat menikmati silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video seputar jamur tiram yang saya informasikan seperti ini adalah videonya nah teman-teman pasti teman-teman bingung sekali ya kenapa jamur jamur tiram itu mengalami kering masak kecil tapi kuning dan lari nah itu dikarenakan wajah sangat panas dan teman-teman penyiramannya itu kurang kurang atau kumbungnya itu kurang lembab nah contohnya itu seperti ini ya teman-teman nah punya teman-teman seperti ini kah jamurnya nah mudah sekali ya kalau jamur kita mengalami lain seperti itu seperti ini teman-teman bisa melakukan penyiraman itu tiga kali atau dua kali sehari dan malam satu kali tapi malam itu pasti penyemprotannya itu jangan terlalu basah di apa ya dikabut tapi nanti jamur insyaallah nanti kalau pagi insyaallah jamurnya itu sudah seger-seger kembali nah kenapa kita melakukan penyiraman malam hari karena malam hari itu angin sudah tidak ada lagi jadi air itu langsung diserap jamur tidak kering karena angin cuacanya sekarang itu sangat ekstrim panas dan sangat kenceng sekali anginnya tuh kedengeran gak plastik di kumung saya itu pada kena angin semuanya nah aku ini kemarin penyiramannya aku cukup aku lakukan satu kali karena aku tinggal berpergian jadi aku tidak sempat menyiramnya dua kali jadi cedula seperti ini cedulunya tidak normal ini layu sekali ya bisa lihat kisah guning dan ini sudah tidak laku ya rusak nah teman-teman bisa melakukan penyiramannya tadi sudah aku jelaskan penyiramannya itu kan aku melakukan pemanenan itu pagi hari jadi pagi aku panen langsung aku semprot terus dohor atau jam 12 atau jam 1 lebih-lebihnya itu aku semprot lagi lalu malam aku semprot lagi nah itu biasanya aku lakukan seperti itu nah karena kemarin aku bepergian dua hari jadi yang aku suruh orangnya malam tidak sempat makan penyempatan bekerja aku cuma pagi dan siang saja penyempat sebab penyempatan menjadi penyempatan supaya kumita itu tidak terlalu banyak angin yang keluar masuk jadi harus dikasih paranet dan plastik seperti banyak saya itu kelihatan enggak saya tuh comor aku banyak sekali itu kelihatan enggak itu aku pakai plastik plastik mul saya yang pakai pertanian itu aku plastikin pakai itu tapi bawahnya yang sebelah sana itu ada bilik bambu yang disana nah seperti itu aku pakai atap kondek jadi awannya itu panas sekali langsung menyerap dikumbung seperti itu teman-teman nah itu juga teman-teman kalau atap atap teman-teman itu memakai kondek kan kondek sangat ekstrim panas siangan jadi bawahnya itu dikasih paranet seperti itu biar tidak terlalu panas kalau siang aku nyiram nya itu ke atap ke paralit yang atap itu jadi dikumbung aku ini kelembabannya itu alhamdulillah terjebak nah bagi teman-teman yang masih pemula atau pembudidaya camur yang pemula sekali jangan khawatir ya kalau camurnya itu kuning-kuning atau layu masih kecil itu layu dan pening jadi jangan khawatir ya teman-teman lakukan saja penyemprotannya itu tiga kali sehari tapi beda musim itu kita beda melakukan penyemprotan kalau musim hujan biasanya kalau ruangannya tertutup seperti bunyi abu ini kan udara minum sekali masuk jadi satu kali saja atau nanti kalau pas waktu musim hujan itu plastik yang diatap itu harus dibuka supaya udara itu masuk angin masuk tidak apa apa ya karena nanti kalau kita tidak menyemprot camur kita pasti akan kering juga cuma kalau kita menyemprot sering-sering pasti camurnya juga basah juga jadi teman-teman itu harus menjaga sirkulasi udara dan menjaga kelembapan kumbu sekian pemberitahuan sebentar jamur dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga membantu